. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad, menghadiri syukuran panen cabai kelompok tani hidup makmur di Desa Madang Kecamatan Padang Batung. Pada Jumat 18 Februari 2022. Sebelum syukuran dimulai, wabuk bersama Kapolres HSS AKBP Sugeng Prianto dan BIM 1003 Kandangan Letnan Kolonel Infantri Nurliwedian Nurdin Kanan, camat Padang Batung dan kelompok tani hidup makmur, meninjau serta memetik cabai besar dan juga cabai rawit. Pada panen tahun ini, kelompok tani hidup makmur menghasilkan panen ratusan juta rupiah dengan modal sekitar kurang lebih 70 juta rupiah. Sementara itu, dalam sambutan bupati yang dibacakan wabuk, beliau menyambut baik terlaksananya kegiatan syukuran panen cabai yang dilaksanakan pada hari ini. Dimana melalui kegiatan panen ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita masih dapat bertahan dan memberikan hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, juga diharapkan dengan adanya panen ini dapat memenuhi kebutuhan daerah kita terhadap hasil pertanian khususnya cabai. Di satu sisi, menghendaki agar kiranya harga cabai dapat memberikan keuntungan bagi para petani. Lebih lanjut, beliau berharap tren positif ini ke depan dapat terus dipelihara dan dapat ditingkatkan lagi sebagai upaya bersama meningkatkan perekonomian masyarakat. Hari ini kita bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan masyarakat Desa Madang, khususnya para petani Desa Madang, kelompok hidup makmur, melaksanakan panen. Panen cabai, lumbuk besar, dan lumbuk parawit. Dari informasi Kepala Dinas tadi, bahwa ternyata dari 33 borongan, mereka mendapatkan sekitar 700 juta, dengan modal sekitar 70 juta rupiah. Nah, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, karena kemakmuran petani juga adalah kebaikan bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ini menandakan, berarti, pembinaan dari Dinas Pertanian, hadir dengan para penyeluhnya, menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, kita berharap kepada generasi muda, Hulu Sungai Selatan, yang mungkin tidak ada pekerjaan, bisa melihat-lihat ke Desa Madang ini, mungkin menjadi satu alternatif untuk membuat lapangan pekerjaan. Di tengah kondisi sulitnya lapangan pekerjaan, pertanian ini dengan berbagai aktivitasnya, satu hal yang barangkali menjanjikan secara ekonomis. Mungkin dari Dinas Pertanian, melalui dengan pihak-pihak terkait, bisa melakukan sosialisasi kepada generasi muda, para pencari kerja, mungkin ada kegiatan penyeluhan, pelatihan. Bahwa pertanian ini sesuatu yang bisa dijadikan penopang kehidupan ke depan. Yang terpenting adalah petani-petani kita ini berharap apa yang mereka tanam itu tumbuh dan berkembang dan berhasil. Dan ini sudah ditunjukkan di Desa Madang. Di Desa Madang, maksud kami kelompok, hidup-lompok. Kita akan lihat cek nanti, kelompok-kelompok yang lain seperti apa. Karena ini satu prototip itu, kita lihat yang lain, kalau memang hasilnya merata sama, berarti ini satu tanda bahwa memang pertanian layak untuk kita, ya, lebih kita kembangkan lagi ke depan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.